Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhenti, karena asar itu yang disunahkan kita beristighfar, apalagi kalau yang puas tak mustajab istighfar di menjelang, berbuka pada asar beristighfar kita, ya tanya sama ilmu kesehatan, kalau pengen sehat, mandi itu setelah sepertiga malam, subuh atau sebelum asar habis asar ke atas, penyakit buat badan, coba kalau pengen sehat badan kita, coba ada aktivitas, ada batasannya, kalau jadikan siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat kalau malam itu dibawa santai, dibawa ngantuk, jangan dibawa semangat ini malam dibawa ngopi, ya susah penyakit malahan dijadikan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat selamat menikmati